assalamualaikum sahabat montir semuanya sahabat youtube semuanya setelurku semuanya bagaimana keadaan anda lor mudah-mudahan sehat selalu ya lor ya mudah-mudahan aktivitasnya tidak ada hambatan yang berarti ya biar mulus-mulus aja oke lor kali ini kita akan mengulas mengulas ini ya minyak kopling yang sering habis di alnyukorola ya ini alnyukorola kita dapat keluhan minyaknya habis terus di bagian di bagian tanknya ini adalah tank di bagian oil koplingnya nah ini dari mana kita mengetahui kebocoran di bagian minyak ini nah sedangkan kita semua tahu minyak ini tidak akan berkurang ya tidak akan berkurang ya debitnya yang yang saya maksud debitnya tidak lagi dengan testur ya karena kalau kita ukur dengan testur tentunya akan ada perubahan nah kalau debit itu adalah volumenya nah ini volumenya kita lihat di sini ada batas minimal ya bahkan sudah di bawah batas minimal nah seharusnya di sini lor nah ini ada kurang dan sudah ditambahin sama pemiliknya dan berkurang lagi nah ini tentu ada kebocoran ya kalau seperti ini nah banyak yang menjawabkan kebocoran ya diantara dari selang-selang dan tentunya ada juga di bagian master-masternya ya untuk master ada dua yaitu master kopling atas dan master kopling bawah ini adalah master kopling atas ya dia kita nempel ada tanknya juga di sini nah ini tank minyaknya ya minyaknya sejenis dengan minyak krim ya kita tidak akan mendapati kebocoran di bagian master kopling atas ya kalau melihat dari sisi luar nah dari mana kita mengetahui kebocoran tersebut kita akan cek di bagian dalam ya untuk memastikan bocor atau tidaknya karena mulut silnya ada di dalam lor ya jadi kita harus masuk ke ruangan mobil nah kita sudah ada di dalam mobil lor nah ini mobilnya manual ya tentunya kalau yang metik tidak ada pedal kopling kita tidak usah kita bahas disini untuk yang metiknya nah ini lor ini ya ini adalah sisi dalam dari master kopling kopling atas ya di sini kita tidak dapati kebocoran nah ini artinya kita putuskan untuk master kopling atas dalam keadaan baik-baik saja nah sumber kebocorannya nah disini urutannya sebenarnya simpel lor ya di sini ada selang besi untuk selang besi jarang mengalami kebocoran ya di sini ada juga selang ini selang flexible namanya ini bisa mengalami bocor cuman jarang sekali nah perlu dicek juga di bagian sambungan-sambungan Apple nya ini lor ya nah ini cuman keadaannya semuanya aman lanjut kita ada satu perangkat lagi di sini yaitu perangkat master kopling bawah ya master kopling bawah ini bertugas mengungkit mengungkit mataharinya ya atau degrupnya nah ini ini kita akan ketahui apakah bocorannya di sini cukup di gini aja ya untuk karetnya nah ini kita lihat di sini banyak rembesan nih nih lor Hai ya jadi ini sudah fake sudah kita temukan bahwa sumber kebocorannya yaitu di master kopling bagian bawah nah ini solusinya bagaimana tentunya kita harus membongkarnya nah nanti bisa kita lihat ya untuk untuk ininya kondisinya apakah masih bisa kita lakukan penggantian sil saja atau memang harus penggantian esi ya kalau paket hemat biasanya kalau kondisi rumahnya ini masih bagus silintirnya masih bagus bisa kita lakukan penggantian sil saja ya tapi kalau memang sudah rusak ya tentu saja kita harus mengganti esi ya oke kita bongkar dulu setelah kita bongkar ya ini kondisinya kayak gini lor kalau ya mas jangan kenak cat Hai 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 dihenderung aja MAC hai 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 screeni ya Hai Iya Loh pregnant Hai reklam beban ya setelah kita bersihkan ternyata dalamnya pada ini ya kemakan rumahnya jadi kita ganti AC aja ini Nah kalau masih bagus bisa kita ganti silnya aja ya murah kalau sini aja kalau ini ya agak mahal dikit ya gelur setelah kita lakukan penggantian ya penggantian AC untuk master koplinya dan sudah saya pasang untuk pemasangan standar saja ya pasang baut dan pasang selang seperti itu untuk pemasangan selang sedikit hati-hati ya di situ rawan selek ya setelah kita pasang akan kita buang anginnya ya atau apa ini ya flashing oli ya ya itulah bahasa kerennya intinya untuk minyak koplinya biar enggak ada anginnya lori nah ini kita sudah tambahkan minyak rim dan lanjut di sini kita perlu teman kita perlu teman untuk membuang anginnya ya jadi untuk memompak pedal koplinya Oke Om tahan nampaknya minyak rimnya kurang saya isi dulu yuk kaca sudah mulai mantap ya sudah mulai nendang di bagian cakarannya kaca tahan lahan kita lepaskan sampai maksimal saja untuk tank minyak kopinya lahan sudah mantap kita tutup nepernya mantap sudah jadi tangannya tidak boleh kena cat ini terima kasih itu tadi video untuk pengecekan dan penggantian master kopling di bagian bawah oke mantap terima kasih selamat menunikan ibadah pasar Ramadan mohon maaf lahir batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam utam 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 selamat menikmati selamat menikmati